SMA N1 Purwoharja menggelar Purnawiata ke-37 di Hotel Baru Indah, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kamis 31 Maret 2022. Sebanyak 339 siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dilepas oleh sekolah dan dikembalikan kepada orang tuanya. Acara yang mengambil tema Wiata Tama Marga Berbudi Bawalaksana atau pendidikan yang utama membentuk karakter yang konsekuen antara ucapan dan tindakan ditandai pelepasan jaket almalater dan pelepasan burung merpati oleh Kepala Jabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Banyuwangi Istu Handono dan Kepala SMA N1 Purwoharjo Hari Suryono. Istu mengapresiasi para siswa yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kepala SMA N1 Purwoharjo Hari Suryono mengatakan, Dari 339 siswa yang dilepas ini, ada 41 siswa yang sudah diterima di PTN melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dari 41 siswa itu, 1 siswa diterima di Universitas Berawijaya, 28 siswa di Universitas Jember, 4 siswa di PPNS, 1 siswa di UPN Surabaya, dan 2 siswa di Undiksa. 2 siswa lagi di Poliwangi, 1 siswa di PDSKU UNER Banyuwangi, dan 1 siswa diterima di Universitas Munchen, Jerman. 1 siswa yang diterima di Jerman itu bernama Muhammad Lokman Hakim. Siswa ini selama 2 tahun ini telah mengumpulkan 80 sertifikat kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Kepada para siswanya yang telah lulus tersebut, Hari Suryono berpesan untuk selalu bersemangat dan memacu prestasi, sekaligus menjaga nama baik almamater. Untuk para siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, pihaknya menganjurkan untuk belajar di balai latihan kerja, sebab SMA N 1 Puroharjo sudah melakukan penanda tanganan MOU dengan BLK Banyuwangi. Terima ini yang Anda perlu ini merupakan awal kesuksesan anak-anak semuanya. Bagi yang belum diterima, masih banyak kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang masih banyak ini nanti akan Anda nikmati juga Anda rasakan juga untuk bisa diterima di perguruan tinggi. Bagi anak-anak yang tidak melanjutkan studinya, sekolah sudah memfasilitasi, sekolah sudah bekerjasama dengan BLK. Silahkan memanfaatkan kerjasama sekolah dengan BLK tersebut dengan sebaik-baiknya. BLK akan memprioritaskan anak-anak dari SMA Puroharjo, karena MOU sudah tertandar tangan. Pesebaran atau jumlah peserta didik yang diterima di perguruan tinggi untuk jalur kesempatan PTN. Untuk tahun ini, yang berada di Universitas Brawijaya, satu anak. Yang berada di Kurner PDSU Kabupaten Kanyuami, ada tiga, satu anak. Sedangkan di UM ada satu anak. UPN Surabaya, satu anak. Undiksa, dua anak. UNED ada 27 anak. Sedangkan BPNR, ada empat anak. Dan Poliwami, ada satu anak. Yang pertama, atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang sedinggi-tingginya kepada adik-adik semua yang telah menyelesaikan untuk rakaian kegiatan pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik, sejak tiga tahun yang lalu ketika ada di pertama kali masuk di SMA 1, berwajar. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang selamat juga atas prestasi adik-adik yang diperima di Jalur SNMPTN. Mudah-mudahan SMA 1, berwajar, tetap bisa menjadi menyesua bagi masyarakat sekitar. Adik-adik dapat diperima, itu satu karunia yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman buruk, tenaga administrasi, bapak kepala sekolah, bapak kepala komisi dan jajaran, yang telah mengangkat penerangan kita dapat diterima di Jalur SNMPTN. Teruslah berkarya adik, jangan kemampungan putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!